Video ini dibuat untuk menerangkan keberadaan sistem yang sangat teratur dari Allah Azza wa Jalla tentang berbagai kejadian di muka bumi Yang sebagian memungkinkan untuk mengetahui berbagai kejadian akhir zaman yang telah diberitakan Allah melalui Rasulnya Seperti kedatangan Imam Mahdi, kemunculan Dajjal, turunnya Isa Al-Masih Putra Maryam AS dan berbagai kejadian akhir zaman lainnya Tentu saja kesemua itu hanya bisa diketahui jika kita berusaha menyelaraskan diri dengan kehandak Allah dan berusaha menggali ilmunya sesuai petunjuk dan pendekatan yang benar Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Jinn ayat 28 Yang artinya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu per satu Perhitungan itu sangat teratur dan konsisten seperti perjalanan matahari dan rembulan Sehingga manusia bisa mengamati tanda-tanda tersebut, mempelajarinya, dan akhirnya bisa menyusun berbagai kalender berdasarkan sistem yang teratur tersebut Demikian pula berbagai kejadian atau peristiwa yang tergelar di muka bumi ini Kesemuanya juga berjalan dengan sangat teratur dan memiliki patokan demi patokan yang konsisten dan saling berkaitan Sebagian bisa diamati dan dibuktikan oleh manusia Sebagian lainnya membutuhkan keimanan terhadap petunjuk yang disampaikan Allah kepada Rasulnya Karena pengamatan manusia terbatas dan tak mungkin mengetahui sesuatu yang tak bisa dilihatnya Pedoman utama yang harus dipertimbangkan dalam mengetahui waktu sebuah peristiwa adalah firman Allah dalam Surat Al-Kahfi ayat 25 Yang artinya, dan mereka tinggal dalam goa mereka 300 tahun dan ditambah 9 Ayat ini telah ditafsirkan oleh Ibnu Kasir sebagai penggunaan perhitungan matahari dan rembulan Atau perhitungan Syamsiyah dan Hilaliah, beserta petunjuk tentang beda atau jumlah waktu yang seharusnya ditambahkan agar keduanya sinkron Yakni, apabila 300 tahun Syamsiyah adalah 309 tahun Komariah Maka 100 tahun Syamsiyah adalah 103 tahun Komariah 33 tahun Syamsiyah adalah 34 tahun Komariah dan seterusnya Untuk kasus bilangan-bilangan yang berkaitan dengan kedatangan Al-Mahdi Bahkan ada riwayat yang menegaskan bahwa itu dilakukan dengan cara perhitungan bukan Arab atau Ajam Itu dilakukan dengan hisab orang Ajam dan bukan dengan hisab orang Arab Artinya perhitungan Syamsiyah yang biasa dipakai oleh orang-orang Ajam atau bukan Arab itulah yang dipakai atau didahulukan dalam perkara perhitungan peristiwa tersebut Untuk menghindari kesalahpahaman, maka disini perlu ditegaskan Bahwa pada intinya setiap perhitungan harus dilakukan sesuai dengan peruntukannya Tentu saja perhitungan Komariah yang akan dipakai dalam menghitung perkara ibadah Seperti menentukan awal Ramadan, Laylatul Qodar, ibadah haji dan sebagainya Tetapi untuk membilang sebuah kejadian, kita melihat contoh dari Al-Quran sendiri Bahwa keduanya digunakan dengan aturan Perhitungan utamanya menggunakan perhitungan Syamsiyah dan perhitungan Komariah menyesuaikan dengannya Pedoman yang menempatkan perhitungan Syamsiyah dan Komariah sesuai dengan perannya ini Bisa dan dibuktikan kebenarannya dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi Selama kita mengetahui patokan-patokan yang disampaikan oleh Rasulullah Kalau kita tidak mengetahui patokan-patokan beliau Tentu saja kita hanya akan sekedar menganggapnya sebagai hal biasa atau rutinitas Yang mungkin bisa dianggap tak ada kaitannya dengan kebenaran nubuat Salah satu patokan yang terkenal dan umum diterima adalah siklus 100 tahun Dan penyebutan kata Rasul yang artinya kepala untuk mendeskripsikan sebuah peristiwa Contoh pertama dan yang sering dijadikan rujukan adalah hadis tentang mujadid atau pembaharu Yang artinya, sesungguhnya Allah akan menghadirkan bagi umat ini pada tiap kepala Yakni awal dari 100 tahun, orang-orang yang akan memperbaharui untuk mereka agama mereka Makna kata rosu atau kepala di dalam hadis tersebut Yang diperselisihkan maksudnya Hanya bisa dimengerti jika riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ini dikumpulkan dan dikaitkan satu sama lain Rosu yang artinya kepala itu bermakna awal dan bukan akhir Awal untuk memulai perhitungan dan bukan akhir dari sebuah perhitungan Artinya, seorang atau beberapa orang pembaharu atau mujadid akan muncul di awal abad Termasuk Imam Mahdi yang tentu saja akan datang di awal sebuah abad atau ratusan tahun karena perannya sebagai mujadid Bukti yang sekaligus merupakan contoh kedua ini Adalah teks sebuah hadit yang menyebutkan kemunculan al-Mahdi yang bernama Ahmad bin Abdullah akan terjadi pada rosu 25 di 200 Apabila telah mencapai rosu atau kepala 25 dan 200 Berserulah penyeru dari langit Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memutus masa para penguasa jabar dan kaum munafik serta pengikut mereka Dan menggantikan kalian dengan Al-Jabir yang akan memaksa hati umat Muhammad Temuilah dia di Mekah, karena dia adalah Al-Mahdi, dan namanya adalah Ahmad bin Abdullah Hadis yang terdapat dalam kitab Tazibul Atsar, Al-Jusul Mafqut halaman 377 nomor 687 ini Bisa menjelaskan makna rosu yang lebih masuk akal Bahwa yang dimaksud adalah awal Yakni awal yang ke-25 dan bukan akhir yang ke-25 Bilangan 25 itu juga merupakan petunjuk tentang perhitungan matematis Bahwa 25 masih dihitung sebagai kepala Dan kepala itu tentu mempunyai batas yang membuatnya tidak lagi disebut kepala Ini adalah perumpamaan tentang tiga bagian tubuh Yakni kepala, badan, dan kaki Ataupun kepala, badan, dan ekor Ataupun juga bisa disebut awal, pertengahan, dan akhir Artinya 100 tahun itu dibagi tiga bagian Yang secara matematis tiap sepertiga bagian adalah sekitar 33,3333 sekian tahun Bilangan sekitar 33 tahun ini juga didukung oleh hadis tentang roha Islam Kala Rasulullah s.a.w. Inna raha al-Islami s.a.taduru Baada 35 atau 36 atau 37 tahun Fa'in yahliku fasabilu man halka Wa in baqiyalahum dinuhum yaqum sab'ina Kala Umaru r.a.w. Ya nabiya Allahi Bima mada'u bima baqiyah Kala, la, bal bima baqiyah Rasulullah s.a.w. bersabda Roha Islam Atau roda penggilingan Islam Atau gejolak Islam itu akan berputar sesudah 35 Atau 36 atau 37 tahun Apabila akan hancur maka akan ada jalan untuk kehancurannya Dan jika agama mereka ditetapkan untuk mereka Maka akan didirikan selama 70 Umar r.a.w. bertanya Wahai nabi Allah Apakah dari yang telah lewat atau dari yang akan datang? Dijawab, tidak Itu bahkan dari yang akan datang Penyebutan kata ba'da atau sesudah Dalam hadis tentang roha Islam ini Menunjukkan bahwa roha merupakan fase pertengahan Sesudah fase awal atau rosu Pada fase awal atau fase rosu yang lamanya 33,333 sekian tahun syamsiyah Atau 34,35629 sekian tahun komariah Tepatnya selama 12.174,7996 hari Yang berlaku adalah masa pembaharuan Islam Atau masa tajid Disitulah mujadid atau pembaharu Seperti Imam Mahdi Akan muncul Sedangkan masa pertengahan atau roha Yang bermakna gejolak yang genting Seperti roda penggilingan yang bisa meremukkan Terjadi dimulai dari tahun 34,35,36 Dalam perhitungan syamsiyah Atau 35,36,37 Dalam perhitungan komariah Hadid ini dengan berbagai variannya Bahkan sudah mempertimbangkan beda Atau selisih perhitungan syamsiyah dan komariah Yang berjarak penambahan sekitar 1 tahun komariah Tiap 33,333 sekian tahun syamsiyah Ini sebabnya Rasulullah menyebut permulaan masa roha dengan 35 Karena disampaikan pada bangsa Arab Yang menggunakan perhitungan komariah Bukan 34 Karena dalam perhitungan komariah Bilangan 34 masih dalam masa tajid Masa roha sendiri Berakhir pada sekitar 66 hingga 70 tahun Perhitungan syamsiyah dan komariah Digantikan dengan masa akhir abad Yang berakhir sampai 100 tahun syamsiyah Atau 103 tahun komariah Makna hadis menunjukkan bahwa Kalau ditakdirkan untuk berjaya Maka setelah masa genting itu Islam akan terus berjaya Sejak masa roha hingga 70 tahun ke depan Artinya keadaan pada fase akhir abad Yang dialami kaum muslimin Baik itu akan masih jaya atau hancur Boleh dibilang tergantung apa yang terjadi di masa roha Kalau hancur akan berjalan secara normal Tetapi kalau ditakdirkan untuk bertahan dan berjaya Masa kejayaan itu akan berlangsung lebih lama Hingga mencapai awal abad selanjutnya Kebenaran pola tersebut terjadi tiap abad Dari masa sebelum Nabi Muhammad SAW Disusul generasi umat Islam sepeninggal beliau Termasuk juga pada masa kedatangan Imam Mahdi Masa genting yang dialami generasi Islam pertama Benar-benar mulai terjadi pada tahun kenabian yang ke-34 Yang dihitung dari awal turunnya Wahyu Tepatnya tanggal 3 November tahun 644 Masehi Atau 26 Zulhijjah 23 Hijriah Dengan terbunuhnya Kolifah Umar bin Khotob Disusul terbunuhnya Kolifah Usman Yang menimbulkan perselisihan dan perang Sesama kaum muslimin Hingga berhentinya peperangan tersebut Pada tahun 661 Masehi Selanjutnya, bangkitnya kekuatan Abasyah Di abad berikutnya juga terjadi di masa Roha Yakni dimulai dari tahun kenabian yang ke-137 Tepatnya tanggal 9 Juni tahun 747 Masehi Atau 15 Romadon 129 Hijriah Kejadian lainnya yang terkenal Semisal serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi Hingga Perang Dunia II pada tahun 1939-1945 Yang disusul berdirinya negara Israel pada tahun 1948 Semuanya terjadi di masa Roha atau pertengahan abad Yang tandanya mudah dikenali Yaitu terjadi di antara tahun ke-44 hingga 80 Di sebuah abad Masehi Karena itu tak lain adalah tambahan 10 Dari tahun yang ke-34 hingga 70 Di tiap abad berdasarkan kalender tahun Kenabian Rasulullah Yang dimulai dari tahun 610 Dalam perhitungan Syamsiah Kalau semuanya terbukti pada masa yang telah kita lewati Maka insya Allah itu juga akan terbukti Pada masa Imam Mahdi yang muncul di awal abad Keadaan genting yang akan dialami di masa Roha pada zaman kemadian ini Adalah malhama atau peperangan akhir zaman Termasuk kemunculan Dajjal dan Ya'juj Majuj Hal ini disebutkan dalam sebuah atsar yang berasal dari Abdullah bin Amr Yang teksnya merupakan bukti dan petunjuk Bahwa segala urusan atau kejadian atau perkara yang terjadi Pada tiap kepala seratus adalah ketetapan yang sudah berlaku sejak dunia ini ada Dari Abdullah bin Amr bin Asro Katanya, tidaklah semenjak dunia mencapai kepala seratus tahun Kecuali pada kepala seratus itu akan terjadi amrun Yakni urusan, kejadian atau peristiwa Maka apabila mencapai kepala dari seratus Keluarlah Dajjal dan turunlah Isa alaihi salam yang akan membunuhnya Secara data, kita akan kesulitan untuk menentukan kapan yang disebut awal dunia Namun, atsar ini memberitakan sebuah ketetapan yang konsisten dari Allah Tentang adanya kejadian atau perkara pada tiap kepala abad atau awal seratus tahun Yang mulai berlaku sejak dunia ada Melewati zaman para nabi Melewati zaman nabi Muhammad SAW Melewati generasi berikutnya Hingga generasi umat manusia zaman sekarang Dengan kata lain, atsar tersebut memberikan petunjuk tentang adanya siklus berulang tiap seratus tahun Artinya apa yang dimulai dari awal dunia Itu adalah perhitungan siklus yang sama dengan apa yang mengawali urusan yang bernama Islam ini mulai disebut Sementara awal agama Islam dengan syariat nabi Muhammad SAW mulai disebut Sudah barang tentu dengan turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah Oleh sebab itu semua yang telah terjadi dan akan terjadi tak akan bersifat random Tetapi berjalan menuruti ketetapan yang telah ditentukan sehingga mereka yang beriman kepada Rasulnya Seharusnya lebih mengerti jika mereka mempelajari peninggalan Rasulullah tentang hal ini Sebagai contoh, Al-Mahdi yang bernama Ahmad bin Abdullah Disebutkan dalam sebuah hadit akan dibayat di kepala atau Rasul ke-25 di-200 Dengan mengabaikan bilangan 200 terlebih dulu untuk mempermudah pembahasan Sebenarnya hanya ada 3 atau 4 pilihan saja Yang merupakan bentuk perhitungan dari awal suatu abad yang terdekat Yaitu perhitungan dari awal abad Hijriyah di tahun 1425 Hijriyah Tanggal 22 Februari tahun 2004 hingga tanggal 9 Februari tahun 2005 Yang sudah tak mungkin dipertimbangkan karena telah lewat dan tak terjadi apa-apa Lalu perhitungan dari awal abad Masehi yang menghasilkan bilangan tahun 2025 atau 2026 Yang didapatkan dari tahun 2000 ditambah 25 atau tahun 2001 ditambah 25 Ini belum terjadi sehingga bisa menjadi alternatif paling dekat kemunculan Imam Mahdi Sementara pilihan yang paling konsisten adalah apabila itu dihitung dari kenabian Rasulullah Yang akan menghasilkan pembahasan al-Mahdi Ahmad bin Abdullah Di antara tahun-tahun 2035 sampai tahun 2036 Masehi Yang didapat dari 610 ditambah 1.400 ditambah 25 Bilangan 1.400 adalah awal abad kalender tahun kenabian Syamsiyah yang ke-15 Yang jatuh di antara tahun 2010 hingga 2011 Pilihan ini bisa disebut konsisten Karena minimal kemunculan Dajjal yang disebutkan oleh Atsar Abdullah bin Amr Akan terjadi setelah genapnya kepala 100 atau genapnya sebuah awal abad Jadi peristiwa kemunculan Dajjal semestinya akan terjadi paling tidak di awal masa roha Yakni di 34 atau 35 Yang dimulai sejak tahun 2044, 2045 hingga 2080 Masehi Yang merupakan rentang tahun dari 34 atau 35 hingga 70 Tahun-tahun 2044 ataupun 2045 yang didapatkan dari konsistensi perhitungan ini Terlihat jelas merupakan sebuah masa pengulangan dari abad-abad sebelumnya Seperti di tahun 1939 hingga 1945 ketika Perang Dunia II terjadi Andai Imam Mahdi Ahmad bin Abdullah muncul di tahun 2036 Maka masa-masa sesudahnya akan sangat logis memunculkan berbagai peristiwa seperti hutna Atau perjanjian damai dengan Rum Dan pengkhianatan mereka Disusul Malhamah Kubro Atau peperangan akhir zaman menjelang kemunculan Dajjal Hanya saja tentu akan ada dua macam keberatan bagi dua kalangan terhadap tahun-tahun tersebut Bagi yang mengharapkan kedatangan Al-Mahdi secepatnya Maka masa itu bisa dianggap terlalu lama Sementara bagi yang tidak menginginkan kemunculan Imam Mahdi di zaman ini Maka masa sekarang tak bakalan dipilih Dan lebih memilih tahun-tahun dari abad lain Yang secara normal tak mungkin dialami oleh generasi sekarang Kecuali yang ditakdirkan berumur panjang Seperti tahun 1525 Hijriyah 2.125 Masehi 2.135 Masehi Dan lain sebagainya Ini dengan mudah dilakukan Andai deskripsi kedatangan Al-Mahdi hanya sebatas di rosu yang ke-25 saja Tetapi akan susah terbantahkan ketika penjelasan yang ada ternyata lebih bersifat detail Disini guna bilangan 200 dalam hadit Al-Mahdi mulai terlihat Yakni agar kita mengetahui Di rosu 25 yang mana Al-Mahdi akan dibayat Dengan bermain logika pun Kita juga tahu Bahwa karena Imam Mahdi belum dibayat di waktu video ini dibuat Maka saat ini kita belum mencapai rosu ke-25 Dan belum pula berada di bilangan 200 yang dijanjikan Sebagai informasi singkat sebelum penjelasan yang lebih padat kelak Bilangan yang membentuk angka 200 yang disebutkan sebagai waktu kemunculan Al-Mahdi tersebut Sebenarnya adalah siklus kumpulan 7 tahun lebih atau 1.14 dari 100 tahun Keberadaan pembagian 14 yang menghasilkan siklus 7 itu semula diambil dari ide pembagian 50 ribu dibagi 7 ribu Yang merupakan lamanya hari di sisi Allah dengan bilangan umur dunia 50 ribu dibagi 7 ribu sama dengan 7,14285742857143 Tetapi ternyata hasilnya tetap konsisten jika dihitung semakin kebagian terkecil Seperti hingga 100 dibagi 14 Dan tentu saja 50 dibagi 7 25 dibagi 3 setengah Dan seterusnya Juga beberapa peristiwa yang diberitakan Setidaknya keruntuhan abasiah ternyata bertepatan dengan bilangan dari siklus 7 Sementara siklus lainnya Seperti siklus 6 ke bawah atau siklus 8 ke atas tidak pernah cocok dengan realita Dari sinilah diketahui bahwa lama satu bilangan siklus yang digunakan dalam berbagai riwayat Termasuk untuk menyebut kemunculan Al-Mahdi Memang lamanya 7,142857142857143 tahun Atau 36.524,219878 hari dibagi 14 yang hasilnya 2.608,872848484848571 hari Di sini bisa didapat Bahwa bilangan 200 yang maksudnya adalah siklus 7 lebih yang ke 200 Akan terjadi sekitar tahun 2032 hingga 2039 Masehi Sebagai tambahan Saat ini Di tahun 2021 Kita baru berada di rosu ke 11 dan 198 Artinya kumpulan tahun 7 lebih atau bidusinin yang ke 198 Semenjak turunnya wahyu kepada rosulullah Sedangkan rosu ke 11 nya dihitung dari tahun sekarang 2021 dikurangi tahun awal abad 2010 Yang menghasilkan bilangan 11 Ini adalah gambaran singkat tentang keberadaan siklus 7 lebih Sementara penjelasan tentang siklus 7 lebih yang jauh lebih detail Beserta contoh kasus dan perhitungan yang terjadi Karena keterbatasan waktu Bisa dilakukan di kesempatan lain Wallahu A'lamu بالصواب